Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika beberapa hari lalu telah mengeluarkan surat peringatan dan peringatan waspada terkait terdeteksinya bibit siklon tropis 94W di samudera pasifik dari timur laut Papua yang berpotensi menguat menjadi siklon tropis dalam seminggu ke depan. Bibit siklon tropis ini mempengaruhi sebagian wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua Barat, Papua, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan himbawan untuk tetap waspada kepada warga Sulawesi Utara dimulai dari tanggal 16 hingga 18 April ke depan. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Seven Kando juga telah menginstruksikan kepada seluruh stakeholder yang terkait terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulut untuk segera mempersiapkan segala peralatan penunjang dalam menghadapi bencana dan juga mempersiapkan para personil untuk bersiaga di lokasi atau tempat rawan bencana seperti banjir atau tanah longsor. Segala stakeholder yang resmi maupun tidak seperti BNPD, Pasarnas, Enli Polri dan menghadapi ini. Lebih lanjut lagi, instasi vertikal selain itu juga dilibatkan seperti walai jalan nasional, walai sungai, karena mereka juga punya alat-alat yang cukup mumpuni untuk menghadapi kalau betul-betul ini bencana tropis ini datang, mereka juga sudah siap. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara, Joy Oro, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah dan kota untuk bersiap dalam menghadapi potensi bencana alam di daerah masing-masing. Menyiapkan sarana-persarana, peralatan-peralatan, baik yang dibilih pemerintah, miliki oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak swasta untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan apabila memang terjadi bencana. Kemudian juga mobilisasi juga logistik yang disiapkan kepada masyarakat nanti yang disamping itu pula, jalur-jalur ekoplasi yang tentunya harus disiapkan. Diharapkan seluruh warga Sulawesi Utara untuk menyiagakan dirinya masing-masing dalam menghadapi bencana alam dalam waktu yang dekat ini, terutama bagi warga yang berdomisi lidi daerah-daerah rawan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, juga bagi warga yang tinggal di pesisir pantai. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas Sifimanado, Sulawesi Utara.